. Warga Perumahan Gria Cempaka Permaisumber Agung, kecamatan kemiling kota Bandar Lampung, keluhkan jalan tertutup lumpur saat hujan. Jika hujan, terjadi banjir dengan material lumpur tanah merah masuk hingga pemukiman warga dan jalan, tidak hanya warga sekitar, tetapi masyarakat pengguna jalan merasa dirugikan, karena jalan tertutup lumpur, akibatnya tidak sedikit motor tergelincir, dan mobil-mobil menjadi kotor. Dari hasil pantauan di lokasi, banjir terjadi saat hujan dikarenakan saluran tidak sesuai dengan volume air dan bahkan drainase tertutup oleh material tanah, akibatnya banjir tersebut meninggalkan material tanah dan lumpur di jalan. Weni salah satu warga di RT 8 Lingkungan 1, mengatakan aktivitas menjadi terganggu saat banjir terjadi. Lewat depan rumah biasanya lewat parkir motor di sini, jadi sekarang kan becek, jadi kalau kita parkir motor di belakang sekarang. Apa harapannya, Bu? Harapannya ya bisa seperti semula lah, bisa dilewati, kalau bisa mah segera diperbaikin aja gitu, biar nggak dampak keluarga. Kalau di sini kan dampaknya kerumahan juga ya, nggak cuma di sini, tapi orang-orang yang lewat jalan kan kena juga dampaknya, karena sampai jalan ke depan gitu juga. Lihat lubang paralon itu kan nggak kekuasin numpung air, kalau seharus langsung dibuat paret, langsung kesono, langsung disono dikasih paret lagi, nggak mungkin seperti ini, Ambro. Jadi karena debit air yang gede. Dia kan cuma numbur paralon. Lubang paralon semana sih gedenya, berapa inci segini? Ambro lah akhirnya talutnya. Tidak sesuainya drainasi yang ada diketahui menjadi penyebab terjadinya banjir melanda pemukiman. Ditambah pembangunan oleh pengembang yang tidak mengutamakan dampak lingkungan. Hal tersebut terlihat dari kecilnya saluran air yang ada. Akibatnya saat terjadi hujan besar, air menghancurkan talut dan siring hingga material tanah dan lumpur terbawa ke badan jalan dan mengganggu aktivitas warga. Terima kasih telah menonton!